Angin puting beliung disertai hujan ras menerjang tiga desa di Kabupaten Madiun. Ratusan rumah rusak pada bagian atap serta beberapa bangunan juga ambruk. Peristiwa angin puting beliung menerjang tiga desa di Kejamatan Wonowasri, Kabupaten Madiun. Terjangan angin kencang tersebut merusak bagian atap ratusan rumah warga, bahkan sejumlah pohon ambruk hingga mengakibatkan memutus jaringan listrik wilayah setempat padang. Tiga desa yang terdampak angin puting beliung yakni desa Sidomulio, desa Pelumpung Rejo, dan desa Jati Rejo. Salah satu warga desa Pelumpung Rejo menuturkan angin puting beliung yang disertai hujan lebat datang dengan cepat dan menerjang kurang dari satu menit. Akibatnya ratusan rumah rusak pada bagian atap, bahkan satu bangunan rumah di desa Pelumpung Rejo Ambru. Diperkirakan dari tiga desa ada ratusan rumah yang mengalami rusak ringan hingga berat. Sampai saat ini tim dari BPBD Kabupaten Madiun masih melakukan pendataan rumah yang terdampak angin puting beliung. 100 lebih kurang berat, jadi rusak ringan sampai berat. Rusak ringan rata-rata genteng humung terbang. Rusak beratnya dari dapur sampai rumah utama ambruk. Itu ada berapa dusun? Terutama ini hampir rata mas, hampir semua dusun di desa Pelumpung Rejo yang ringan itu hampir rata. Namun yang berat ada di dua dusun, dusun Gebang Harum dan dusun Pusar ini. Rusak berat ini rumah utama yang di Gebang Harum tadi ambruk, terbang, tetapnya. Kebetulan rumah depan, rumah kampung, bukan rumah ini, bukan rumah permanen, rumah bangunan, bukan rumah bangunan. Terus yang dipusar ini dapur, dan sekaligus banyak pohon tumbang dan listrik kebetulan ini. Sampai saat ini masih pemadaman listrik utama tadi yang mengarah Pelumpung, Gebang Harum sampai di jalanan tadi, melintang di jalanan. Hingga kini petugas dari TNI Polri, BPBD, dan Relawan masih terus melakukan pendataan. Rencananya giat pembersihan akan dilakukan. Tim Liputan, JTV.